Dan Alhamdulillah sekarang saya mendapatkan hadiahnya hamil Hai saya Cika, saya berusia 27 tahun Saya pasien akupuntur di BAMED Sebelumnya menstruasi saya tidak teratur Lalu saya konsultasi dengan dokter Objin di BAMED Dan saya didiagnosa PCOS kanan dan kiri Setelah didiagnosa PCOS Saya dianjurkan untuk dokter Objin Untuk menjalankan diet Tetapi hasilnya hanya 15% yang saya dapatkan Dan tetap hasilnya PCOS kanan dan kiri Saya dianjurkan untuk konsultasi atau treatment ke dokter akupuntur di BAMED Jadi ketika datang ke poli akupuntur Ibu Cika menjelaskan kondisinya terdiagnosis PCOS Dan juga ingin menjalani program kehamilan Nah jadi ketika ibu-ibu atau calon ibu muda telah terdiagnosis PCOS Terkadang suka pengen tahu ya Kapan ya sebaiknya saya mau mulai akupuntur Mulailah dengan segera ketika sudah terdiagnosis Jadi tidak perlu menunggu kapan height, kapan masa subur Kita bisa lakukan akupuntur kapanpun di siklus height tersebut Pada ibu Cika kita melakukan penjadualan akupuntur dilakukan seminggu dua kali selama enam minggu Kita lakukan akupuntur penusukan di daerah kepala, daerah perut bawah, tangan dan kaki Kemudian kita juga menggunakan teknik elektro akupuntur Sampai di siklus ke-10 Saya dianjurkan dokter akupuntur untuk konsultasi kembali ke dokter Objin Setelah saya kontrol dengan dokter Objin di Bamed Hasil PCOSnya sudah tidak terlalu terlihat atau lebih baik dari sebelumnya Jadi memang pada kondisi PCOS dari literatur, dari penelitian dan juga dari pengalaman di lapangan Akupuntur sangat bisa membantu perbaikan dari kualitas sel telur Meregulasi hormon sehingga siklus height menjadi lebih teratur Tentunya jika kita memperbaiki dua hal tersebut maka peluang kehamilan akan menjadi lebih besar Setelah saya sudah menjalankan 12 siklus Di saat itu saya mengalami telat menstruasi atau height Setelah saya cek ke dokter kandungan Alhamdulillah PCOSnya sudah membaik dan saya positif hamil Jika pasien sudah dinyatakan hamil atau dari test pack ternyata sudah positif Kemudian melakukan USG, ternyata dari dokter kandungan juga menyatakan sudah terjadi kehamilan Maka akupuntur tetap bisa dilakukan Jadi kita nyebutnya akupuntur untuk early pregnancy atau pada trimester 1 Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya keguguran atau abortus Kemudian juga bisa mengatasi keluhan-keluhan selama hamil muda Yang paling sering adalah mual muntah Atau mulai suka sering sakit kepala Atau bahkan keluhan susah tidur Jadi walaupun sudah hamil jangan ragu untuk melakukan akupuntur Terima kasih Pak Amit sudah membantu saya mengatasi masalah PCOS saya Dan Alhamdulillah sekarang saya mendapatkan hadiah yaitu hamil